Intro Hey kawan-kawan Sudah lama tidak jumpa Sudah ada seminggu Sampai kedua minggu Kita bikin video Tidak ada bahan Jadi di video ini Kita akan ngobrol-ngobrol biasa saja Saya baru datang Kedepat kerja Musen dingin sudah berlalu Sudah tidak ada salju Sama sekali Ya sudah agak anget Kira-kira sekiranya sudah Plus 9 Ya Dan saya hari ini bekerja Oh Saya bawa double Bawa double Jadi ya Musen dingin sudah Hilang dan cuaca semakin hangat Di bulan Juni Nanti lebih hangat lagi Kayak di Indonesia Enak kita bisa pakai Telana pendek Dan Baju Baju pendek Sekarang masih agak Agak terbungkus Nah itu dia Truck Yang akan saya tunggangi Sekarang sudah jam 7 lewat Jadi Mungkin saya akan berangkat sekitar Jam 7.45 Bensin bensin dan Segalanya Nah itu dia trailernya Sudah disambung bro Sudah disambung Jadi Disini Gampangnya begitu Tidak perlu Pasang Jadi mereka udah siapin Kalau di tempat saya yang Lama Kita Sambungkan lepas Disini sudah disiapin Jadi tinggal Sandalin trucknya sana aja Nah Saya sudah berada di dalam truck Ini trucknya kecil bro Bindah apalah Cuman Nah Kita tidak perlu Nginap atau tidur Di dalam truck Jadi Truck yang dikasih Cuman truck yang kecil Tapi Sudah memenuhi Persyaratan untuk Untuk Holding 2 bro Nah bro Ini Fuel up stationnya Jadi kita kalau Mau ambil minyak Disini Jadi perusahaan sudah Sediakan semuanya Di dalam terminal Itu Dan juga Timbangan itu Timbangan Untuk trailer Harus ditimbang Biar tidak melebihi Oke Ini dia Pompa bensinnya Pompa bensin Spesial untuk Kita disini Jadi saya mau Isi bensin dulu Sebentar kita lanjutin Ini gede sekali ya Trailernya bro Nah ini dia trailernya bro 959083 Beratnya 40.746 Yang trailer yang kedua Beratnya Beratnya 24.995 Nomor trailer 959134 234 Jadi Yang lebih ringan Selalu Di kedua bro Untuk menghindari Resiko jackknife Karena Kalau Kita Pinjak rim Terlalu mendadak Jadi Berat yang di belakang Akan mendorong Berat yang di depan Kalau berat yang di depan Lebih berat Jadi Yang Trailer belakang Tidak akan Bisa Mendorong Itu bro Itu bro Jadi Yang lebih berat Selalu Bakalan di depan Yang lebih ringan Selalu Di belakang Tadi saya sudah Naikin Kakinya Sudah siap untuk tinggal Sudah siap untuk Berangkat Tinggal Memeriksa Perlengkapan semua Biar kita merasa yakin Kita aman di jalan Jadi Untuk Cek rimnya Saya Saya punya Taktik bro Jadi Ini Rim tangan Untuk trailer Dan ini bisa juga Identifikasikan Kita punya Lampu brake Lampu Rem Oke Kita keluar bro Saya mulai dari sini Saya cek semua Tidak ada Bocor Biasanya Kalau agak bocor Dari Dari bawah itu Kelihatan Lampu Outside light Penyala Semua Terlihat Bagus Tidak ada Atau Dengar Air leak Atau Bocornya angin Ini sudah Bagus Rim Kuat semua Ini bagus Kalau saya mau Tahu Ini Kembos Apa enggak Ini saya gini gini Saya pukul-pukul ke armor Dan jangan lupa Ini yang terpenting Bro Kita cek itu Pinnya yang Ada baut yang menonjol itu Harus ke dalam dia Untuk meyakinkan Trailernya terkunci Kalau enggak Nah itu bro Kalau kalian bisa lihat Johnnya sudah tertutup Jadi kita mix work semua Branding gear sudah naik Tidak ada Kendala Karena ini trailer dari Kota lain Jadi dia tidak punya stiker Tapi saya sudah cek tadi Safety fitnessnya Ada di box itu Di sini Cek semua Pin-pinnya Ini di pukul-pukul sama kalu Baut-baut Terlihat bagus Dan Sambungan Jadi Sambungannya Saya cek dari sini Ini namanya Rantai pengaman Ini saluran listrik Ini saluran Yang merah Kabel merah Untuk Untuk memberikan udara Sehingga Ini bisa berjalan Dan Kabel biru Ini untuk memberikan udara Sehingga bisa Stop Atau Terim atau berhenti Jika Jika Anda Memberikan udara Ke selang ini Dengan cara Menginjak rem Aduh Susah sekali sih Hacksplane nya gimana Itu Another Rantai pengaman Dan Ini hookup nya Disini bro Yang ini harus Di Di Perhatikan Nah kita bisa dengar Itu ada Selang yang bocah Tapi ini minor Sudah Sudah begitu Ini Semainnya Jadi Kita akan Buat Ini yang kita harus Perhatikan bro Mixer ini Tertutup Dan Sama seperti ini Nah ini kabelnya Jadi ini yang biru Yang merah Untuk perjalanan trailer Ya kalian tahulah Terus Ini juga sama Kita harus Cek Itu Baut itu Harus ke dalam bro Nanti Biar nak Sama juga disini Di Konfoto kita Ya Kalau sudah Merapat begitu Sudah Sudah Nah kita lanjutkan lagi Oh ini Stickernya Jadi ini sudah Dicek Trailer ini Dan Balik sampai 2020 Bulan 3 Oke Lampu Bagus Biar gak Ketangkep bro Soalnya Polisi disini Gak Gak bisa diajak Biar sama Bukan polisi sih Departemen Departemen Gini Lampu bagus Lampu deka Bagus Nah ini yang saya bilang bro Kalau kita buka disini Kalau gak ada angin keluar Berarti ada mechanical problem Tapi Bagus lah Lampu bagus Pintu sudah ditutup Ban Gini aja bro Nah Sepertinya kita akan Siap untuk perangkat bro Sudah siap untuk perangkat bro Sudah siap untuk perangkat bro Ini saya bawa Sekitar 60 66 66 Ribu pounds Gak tau berapa tahunnya Sekitar 66 tahun Eh 66 pounds Sekitar Dari Dari Masanya Scusa S interesting Madu Berapa обira Tidak Luang Kepeng Gemara Berapa Sgrade управ saya mau ngobrolnya disini aja bro ngobrol-ngobrol cantik gitu sambil jalan ini bro biasanya sekali saya jam segini perangkat jam sekitar jam 8.30 saya nyampe disana sekitar jam 12 paling kurang lebih dah 3.30 jam terus taruh ini trailer terus ambil 2 trailer lagi dari sana jadi 2 dari sana sekitar ya sekitar 45 menit lagi untuk tukar trailernya setelah itu setelah itu balik lagi 3.30 jam 3.30 jam ya tapi kadang-kadang kalau bawa 2 begini bro dia berat kadang-kadang ya 3.45 lah dia berat kan kadang-kadang jalan naik dia nggak kuat ya kuatnya nggak begitu kuat 2.31 jam 3.45 lah saya akan berada disini lagi dan bertemu sana keluarga lagi jadi trip saya nggak terlalu panjang bro cuman one day trip aja 7 jam perjalanan aja itu security nya agak agak males dia biasanya dia carter ini nomor trailer nomor truck yang keluar dia di telepon sambil telepon dia jadi ya biarin aja udah selesai ya kan bro nah tadi saya timbang juga sudah jadi kalau kalau ban yang di depan atau steering wheel namanya steering axle itu tak boleh lebih dari 5500 kilogram bro itu kalau lebih kita ditangkap jadi itu tak boleh lebih dari 5500 kilogram ini ada bison dari dari perusahaan lain lagi bawah dua kerja dia baru masuk saya keluar jadi ya kembali lagi kalau axle drive axle itu tidak boleh lebih dari 17 ribu 17 ribu sama juga kalau dia cuma dua axle sampai 17 ribu juga sama semua kebelakang di belakang 17 ribu juga 17 ribu sudah sampai 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 komen sampai sampai Barangnya berikutnya dari 21.000 km Kawan-kawan kita Mau lanjutkan perjalanan dulu Kita lanjutkan atau kita bertemu lagi nanti di video berikutnya ya Kita ngomong-ngomong lagi bro Oke